Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin sahabat subscriber dimanapun kalian berada yang tentunya kalian masih dalam keadaan sebat walafiat amin jarobal alamin sahabat subscriber di kesempatan kali ini di video kali ini saya berada di UBT Tanjabuka SP10 yang mana di UBT Tanjabuka SP10 ini ada penempatan transmigrasi yang baru sekitar 20kk ya sahabat subscriber 10kk dari Jawa yang 10kk dari lokal sahabat subscriber saya mereview kegiatan hari ini saya mereview lahannya beberapa warga semoga tayangan ini bisa mengedukasi kita bisa apa ya sahabat-sahabat bisa memberikan tayangan yang bermanfaat untuk di luar sana sahabat-sahabat subscriber jangan lupa subscribe like dan komen agar perjalanan saya bisa terus eksis terus berjalan mengedukasi panjangan semuanya jangan lupa ikuti tiktok saya ya sahabat-sahabat subscriber ikuti tiktok saya yang bernama Mbak Sumran dan ikuti next video saya sahabat-sahabat subscriber ini saya sekarang sudah berada di lokasi transmigrasi di UPT Tanjabuka SP10 yang baru penempatan 2023 sahabat-sahabat 2023 sebanyak 10kk dari Jawa 10kk dari lokal dan saya mereview keadaan di UPT Tanjabuka SP10 terlihat normal dan banyak juga yang menanam padi sahabat-sahabat tuh ini keadaan di UPT Tanjabuka SP10 nah sudah mulai menanam padi dan kelihatannya cukup syukur sahabat-sahabat nah ini bukan di Jawa ini sahabat-sahabat ini bukan di Jawa ini keadaan di SP10 sahabat-sahabat subscriber nah ini pematang ini cukup bagus karena di sini lokasi di sini tidak ada air masuk jadi bisa bisa merawat dengan seutunya sahabat-sahabat ini sahabat-sahabat subscriber bantuan yang dari sana tadi dan juga di sini nah juga luar biasa sahabat-sahabat karena saya dengar di sini kan bantuan dari salah satu youtuber youtuber yang sudah kondang jadi warga bisa menanam padi dengan seutunya di lokasi SP10 nah kelihatan dari sepanjang sana dari sepanjang dari utara sampai ke selatan terlihat pemandangan padi sahabat-sahabat subscriber nah ini transmigran dari asal menanam padi terlihat seluas sana dan cukup bagus sahabat-sahabat di sini jadi saya baru pertama kali ini masuk di lokasi UPT Tanjem Buka SP10 dan baru pertama kali ini saya mereview lahan-lahan pekarangannya warga ternyata di sini cukup banyak padi-padi sahabat-sahabat lahan-lahan pekarangnya lagi apa pak dengan hp wah walah itu apa pak orangnya cukup rajin ini lahannya sudah bersih sekitaran 50 persegi lagi nyantai Pak tanaman lombok berarti apa Pak tidak ditanam tanggul-tanggul rasanya asam pecah bibit timparin apa Pak saking jawi anak nico jatah singbun di nico PRT salah saya salah saya ini ternyata bantuan dari Jawa dari Jawa kalau di PRT sana itu dari youtuber ya Pak youtuber Bangasian Survivor memang beliau itu suka membantu-bantu transmigran baru-baru ini siapa-siapa subscriber ini kegiatan sampean apa ini tadi Pak kegiatannya kulau bersih-bersih belakang memperluas lahan tanami satu hektare lho Pak biar rame kan biar api lah bakar-bakar beliau ini transmigran dari mana Pak dari gerobokan dua kakak ya Pak Agus tadi ya kemarin beliau telpon sama saya Pak Pak Agus Pak Agus Alhamdulillah dia itu sudah membaik sudah membaik juga sebentar lagi mau ke sini sebentar lagi mau ke sini jadi ya didoakan lah kita doakan biar cepat sembuh cepat sembuh biar bisa aktivitas lagi di lokasi tersemerikasi ini bibit apa Pak ini Pak kok ada yang ini kan kelamaan di sini jadi ketuaan dia saya mau tanam lah terlalu tua terlalu tua sama juga Pak bibit yang ditanam ini Pak sama tapi ini jenisnya kalau kita mengetahkan sekarang kita ditaringi pun dikemas ini pun kita betong terus saya mau tanya ini Pak suka dukanya sampai menjadi transmigrasi ini apa Pak suka dukanya suka dukanya sukanya dulu sukanya kita punya lahan luas yang pertama terus disini tuh suasanya tuh tenang enak terus gak sukanya ini tanahnya ini masih susah untuk ditanami nah itu gak sukanya itu masih butuh kesabaran yang banyak ya Pak ya terus harapan Bapak untuk menanam di sini harapan Bapak itu supaya bila mana ada yang melihat kok kok Bapak ini perlu bantuan apa 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 itu apa Pak untuk untuk yang cocok yang sebenarnya di SP10 ini Pak untuk pandangan panjenengan untuk yang untuk yang ini masalah ini kita mintanya ini bantuan untuk tanggul itu tanggul itu di benerin biar gak bocor mungkin kalau gak bocor ini tanam mungkin bisa ditanam itu aja permintaanku gak lebih-lebih lah iya Pak itu petani yang cukup lahnya sudah bersih lah Pak ya sampai 1 hektar ya Pak ya Alhamdulillah beliau itu semangat transmigran dari kabupaten perkerobokan memang dulu ada bakat petani Pak disini gak ada Pak gak ada ya pertama ini berarti Pak ya iya cuman saya bidangnya di basic ini apa pertukangan pembangunan iya Pak proyekan dulu itu Pak ini gak tahu kedepannya nanti bila mana ada pelatihan berarti kan sudah ada sudah ada bentuk-bentuk untuk calon-calon di pertukangan iya karena saya dengar saya dengar itu program dari transmigrasi itu ada yang membidangi tentang soal pertukangan soal pertukangan soal kayak otomotif dengkel jadi warga ini diarahkan di pelatihan yang tersebut gitu jadi yang pertama ini mudah-mudahan Bapak nanti kalau ada pelatihan pelatihan soal dengkel soal apa soal bangun rumah pertukangan nanti Bapak diikutkan Pak jadi Bapak nanti bisa meneruskan pekerjaan yang dari Jawa sampai disini biar tidak putus Pak jadi baru pertama ini ya Pak Bapak bertani padahal padahal baru pertama ini kok bisa sampai seluas itu Pak mengharap padinya kita cuma ngikut-ngikut teman-teman ini aja teman-teman disini disini peta disini karena disini kan ini kan tanpa dibubuk kan Pak ini tanpa dibubuk disini itu cukup subur sebetulnya cuman itu tadi yat asam masih naik masih tinggi jadi perlunya perlu adanya kabur semacam kayak dolomit itu menahan yat asam kalau disini saya dengar-dengar kemarin itu sahabat-sahabat subscriber kalau enggak pasal kemarin itu diukur 7, berapa gitu loh kesuburannya Pak disini cocok memang kalau untuk bertani disini baik sahabat-sahabat subscriber cukup sekian yang bisa saya sampaikan semoga Bapak dapat yang melihat tayangan ini bisa untuk membantu Bapaknya tadi harapannya petani disini cuma tanggul sahabat-sahabat tanggul untuk membenahi tanggul itu semoga SP10 ini bisa ditanami lahan-lahannya warga bisa bercocok tanam dengan legowo hasilnya juga melimpah ruah saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Sumberan mengabarkan selamat menikmati